5 super destinasi prioritas, dan pastinya ini juga bisa jadi pilihan kalian untuk kalian bisa beri sama keluarga tentunya dengan protokol kesehatan. Cadi baru-baru-baru, ada Labuan Bajo, ada Likupang, ada Mandalika, dan juga ada Danau Toba. Kenapa yang dipilih hanya 5 aja, 5 destinasi prioritas? Ya ini banyak banget yang nanya ya, memang pasti kenapa nggak ini, kenapa nggak ini? Ini keputusan yang sudah diambil di level tertinggi. Presiden bilang bahwa kalau membangun fokus, cari 5 yang berpotensi menjadi Bali baru. Setelah itu kita perluas, kalau 5 destinasi ini sudah selesai kita persiapkan tahun ini, tahun depan kita perluas, 5 lagi jadi 10, tahun depannya lagi jadi 20, tahun depannya lagi jadi 50. Nah ini yang kita harapkan agar kualitas dari kunjungan wisatawan baik, domestik maupun internasional bisa lebih baik dari segi lamanya mereka tinggal di Indonesia, kedua dari segi jumlah belanjanya. Karena selama ini kita kadang-kadang membanding-bandingkan kan sama Thailand, sama Vietnam, sama Malaysia. Padahal kita negara yang jauh lebih penduduknya besar dan destinasi wisatanya lebih beragam. Jadi saya nggak mau membanding-bandingkan, tapi saya yakin fokus di 5 destinasi super prioritas tahun ini, dan kita kembangkan terus, kita akan mampu menjadi destinasi pilihan nanti di Asia Tenggara. Tapi saya yakin sih, ini sih keyakinan saya dengan segala analisa yang saya lakukan, karena sekarang saya berkecimpung di dunia digital, Indonesia itu 5 sampai 10 tahun lagi akan menjadi negara yang super duper besar. Apalagi dengan para wisata yang bakalan digenjot abis-abisan, ya kalau kita lihat Itali itu cuma mungkin sebesar Bandung Raya. Ini kan Indonesia ini luas banget, luas banget. Kalau sampai nanti 5-10 tahun lagi para wisatanya udah pada bagus, semua udah pada rapi semua, dan sosial medianya, wah kalau itu kita menginternasional-kannya tuh lebih mudah banget.